Imam Tanpa Bayangan Jilid 27 Haaa, 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 acara bagus masih ada di belakang, perlahan-perlahan kau akan mengetahui sendiri, sorot matanya mengerling sekejap ke arah Liu Kwi Hwi dan menambahkan. Totoklah dahulu jalan darah kiekan, cieti serta cihu tiga buah jalan darahnya. Liu Kwi Hwi mengiakan dan segera meloncat maju ke depan, sepasang tangannya bergerak cepat, dalam sekejap matanya beberapa buah jalan darah di atas tubuh si kakek konyol itu sudah tertotok. Toan Hangya memandang wajahnya dengan sorot mata mengerikan, ia berkata, untuk sementara waktu bangsat tua itu aku serahkan kepadamu, setelah kubunuh semua orang yang ada di sini, bawalah bangsat tua ini ke dalam keratonku, aku hendak baik-baik mendidiknya. Hamba terima perintah sahut Liu Kwi Hwi sambil memberi hormat. Toan Hangya alihkan sinar matanya memandang sekejap wajah Seng Kuan In, lalu katanya, Sekarang apa yang hendak kau katakan lagi? HMMM, kau hendak bacok silahkan bacok, mau bunuh silahkan bunuh, aku orang si Seng Kuan sama sekali tidak gentar, Tapi aku hendak memberi tahu dulu kepadamu, dalam selat Seng Siko ini jago lihai amat banyak dan tersebar di empat penjuru, Gampangan kau datang kemari dan belum tentu bisa tinggalkan tempat ini dengan Seanteng mungkin sebelum berhasil keluar dari sini kau telah mati dulu di atas genangan darah. Haaah, 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 kiranya kau masih ingin mengandalkan empat orang kakek tua dari partai Tiam Chong itu untuk melindungi dirimu, HMMM, Seng Kuan In. Terus terangku beritahukan kepadamu, ketika aku datang tadi putrimu serta keempat orang kakek tua tadi sudah mengalami nasib yang sama, Mungkin pada saat ini mereka masih tertiup angin di tempat semula, kau telah turun tangan keji terhadap mereka tanya Seng Kuan In dengan nada sedih, Toan Hong ya gelengkan kepalanya Sewaktu datang kemari tadi aku tidak mempunyai rencana demikian, maka hanya ku totok jalan darah mereka, Tetapi keadaan yang terbentang di depan mati saat telah memaksa diriku untuk merubah semua rencanaku, Karena engkau kemungkinan besar semua orang akan mati terbunuh konyol. Orang si Toan, sekalipun aku telah berubah jadi setan pun akan mencekik dirimu sampai mati Seng Kuan In dengan penuh kemarahan. HMMM, HMMM, mungkin kau tak akan memiliki kemampuan sampai sebesar itu. Dengan pandangan licik ia menatap wajah Seng Kuan In lalu tertawa terbahak babak tapi ketika sampai di tengah jalan mendadak suara tertawanya sirap, Wajahnya berkerut kencang dan memandang atas wuungan ruang dengan metu, terbelalak, dengan kaget bercampur gugup ia mundur selangkah ke belakang. Di atas tiang pengelari tampaklah sesosok bayangan hitam berdiri di situ, meskipun hanya bayangan punggungnya saja yang kelihatan secara, tetapi bayangan itu amat dikenal oleh Toan Hongya. Sekujur tubuhnya gemetar keras, bisiknya lirih, kau, kau, cia. Tiba-tiba orang itu menoleh, selembar wajah yang mengerikan terbentang nyata di depan mata, sorot mata orang itu tajam seakan-akan baru datang dari akhirat, dengan suara yang dingin bagaikan sukna gentayangan orang itu berkata, Orang si Toan, kau tak akan menyangka bukan kalau aku masih hidup di kolong langit? Siapa kau bentak Toan Hongya setelah menenteramkan hatinya? Aku adalah malaikat sukma, seorang manusia yang telah terbuang dari dunianya, aku pun sesosok sukma yang penuh dengan hutang darah, aku datang ke dunia ini untuk menagih hutang-hutang darahku dengan beberapa orang, kau adalah manusia pertama yang akan ku cari. Suara itu terlalu dikenal olehnya, meskipun sudah terpaut banyak tahun tetapi Toan Hongya segera kenali siapakah orang itu setelah mendengar suaranya. Dengan penuh ketakutan ia mundur satu langkah ke belakang, bisiknya. Kau, kau masih hidup. A-a-a, kau, adalah cenggak. Tiba-tiba liu wui wui menjerit lengking. Tia cenggak, kau benar-benar belum mati. Dengan pandangan dingin orang itu menyapu sekejap ke arahnya, kemudian berkata. Badan kasar Tia cenggak telah binasa, yang ada hanyalah sukma-nya yang selalu akan gentayangan di kolong langit, kejadian yang menimpa dirimu memang patut dikasihani tapi sayang cinta setihakmu hanya suatu impian belaka, akhirnya toh nihil yang kau peroleh. Cenggak kau masih ingat akan diriku Cia cenggak menghela nafas panjang. Terhadap siapapun aku masih ingat dengan jelas, terutama sekali terhadap kau dan Toan Horkia, tiap hari aku selalu terkenang dan tak pernah melupakannya. Sungguh jerit liu wui wui kegirangan, jadi kalau begitu penantianku selama beberapa tahun tidaklah sia-sia belaka. Kau telah menunggu dengan sia-sia tukas Cia cenggak ketus. Cia cenggak yang ada sekarang sudah bukan pemuda tampan pada masa yang silam lagi, wajahku memuakan hati setiap orang, siapa yang berani hidup bersama dengan diriku lagi? Aku. Ketika sorot matanya bertemu dengan raut wajah lawannya yang begitu mengerikan, ucapan selanjutnya tak sanggup diteruskan lagi. Walaupun orang jelek banyak terdapat di kolong langit tetapi tak seorang manusia pun yang mempunyai raut wajah sejelek Cia cenggak saat ini. Tak kala dilihatnya liu wui wui jadi ketakutan sehingga tak berani meneruskan kembali kata-katanya, Cia cenggak segera tertawa dingin dan berkata, Huh, yang kau sukai hanyalah raut wajah yang tampan, dan kini raut wajah tampan yang selama ini kau idam-idamkan telah musnah berantakan, aku tiada berharga untuk kau cintai lagi. Mendadak ia menghela nafas panjang, tambahnya. Siapa yang tahu bagaimana kejadian hingga wajahku jadi hancur dan musnah hingga berubah jadi begini? Toan Hangya tersentak kaget dan menunduk dengan penuh ketakutan, keringat dingin mengucur keluar menghabisi seluruh tubuhnya, meskipun batinnya suruh ia berusaha untuk tenangkan hatinya, tetapi jantungnya tetap berdebar dengan amat keras. Beritahukan kepadaku, siapa yang telah menghancurkan raut wajahmu terdengar liu wui wui berseru dengan nada sedih. Setelah ku beritahukan kepadamu, apa yang hendak kau lakukan? Apakah kau dapat membalaskan sakit hatiku? Tentu saja, sekalipun orang yang paling akrab dengan diriku aku pasti akan membinasakan dirinya di hadapanmu juga. Tanda petik. Oh, kalau begitu kau benar-benar masih mempunyai rasa cinta terhadap diriku, seru chia cenggak, ia melirik sekejap ke arah Toan Hangya lalu menambahkan, orang itu bukan lain adalah manusia yang berada di depan matamu. Dengan hati terkesiap Toan Hangya angkat kepalanya, saking takut dan kedernyata sepatah yang sanggup diucapkan keluar. Sedang liu wui wui sendiri pun merasa kejadian ini sedikit berada di luar dugaannya ia jadi gelagapan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Orang si Toan, seru chia cenggak dengan suara berat. Beranikah kau mengakui akan kejadian ini? Kenapa aku mesti takut untuk mengakuinya balas Toan Hangya dengan suara gemetar? Dalam pada itu liu wui wui telah berhasil menenangkan hatinya, dengan sinar mata penuh keheranan ia memandang wajah Toan Hangya tajam-tajam, perasaan hatinya jadi kalut dan sukar dilukiskan dengan kata-kata mendadak sambil berlutut ia berkata. Seri Baginda, kenapa kau mencelakai cenggak dengan kera begitu keji? Toan Hangya menghala nafas panjang. Sejak aku berikan dirimu kepada chia cenggak, dalam hati kecilku telah mengambil keputusan untuk menjodohkan kalian berdua hingga bisa hidup rukun hingga akhir tua nanti, Siapa tahu seng kuan in keparat tua ini telah menghasut cengca hingga hubungan kalian jadi berantakan tak karuan, dalam sedih dan sakit hatiku akhirnya aku bersumpah untuk menemukan kembali chia cenggak guna diserahkan kembali kepadamu. Bila ia tak mau kembali ke sisimu terpaksa akan kumusnahkan raut wajahnya yang tampan itu, dalam keadaan demikian terpaksa aku harus bertindak keji. Ku berbuat demikian memang demi kebaikanku, kata Liwakui Hui Hambar, mana mungkin aku menyalahkan dirimu dan menganggap budi sebagai dandam, Hangya. Hamba tiada sesuatu. Apapun yang bisa ku berikan kepadamu untuk membalas budi kebaikanmu itu, maka harap kau suka menerima tiga buah penghormatanku sebagai tanda rasa baktiku terhadap dirimu. Tak usah banyak adat buru-buru Toan Hangya maju mencegah. Baru saja tangannya menyentuh lengan perempuan itu. Tiba-tiba Liwakui Hui dengan menggunakan gerakan tangan yang cepat dan aneh mencengkeram tengkuk Toan Hangya lalu dicekiknya dengan sekuat tenaga. Kau, jerit Toan Hangya dengan suara gemetar. Begitu kencang cekikan itu hingga membuat pernapasan kaisar dari negeri Tai Li ini terhenti sejenak, di saat yang kritis itulah timbul sesuatu kekuatan dalam tubuhnya untuk menyelamatkan diri, sekuat tenaga dia hantam tubuh Liwakui Hui. Belam dalam jarak yang begitu dekat, pukulan tersebut dengan telak bersarang di atas tubuh lawannya. Dengan penuh kesakitan Liwakui menjerit ngeri, darah segar munkrat keluar dari ujung bibirnya, ia mendengus penuh kebencian, serunya. Hangya, sikapmu terhadap diriku terlalu baik, tetapi aku tak bisa menerima kebaikanmu itu, kau berani menghancurkan hidup cenggak maka terpaksa aku pun harus mencekik dirimu sampai mati. Mati-matian ia cekik tengkuk kaisar itu membuat tubuh Toan Hangya jadi sempoyongan, matanya jadi berkunang-kunang dan dadanya terasa amat sesak, akhirnya ia tak tahan dan roboh ke atas tanah. Tetapi sesaat sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan, rupanya Toan Hangya merasa tidak rela mati dengan begitu saja, telapaknya direntangkan lebar, kelima jarinya bagaikan pisau belati ditusuk ke atas dada Liwakui-hui hingga tembus pada punggungnya. Perempuan itu menjerit ngeri, badannya kejang dan darah segar munkrat keluar membasahi seluruh lantai, melayanglah jiwa selir dari negeri Tai Li ini dalam keadaan mengerikan. Air muka Toan Hangya sendiri pun berkejut kencang, sepasang matanya melotot bulat-bulat, kakinya menjejak lantai dan kaisar dari negeri Tai Li ini pun menghembuskan napasnya yang penghabisan. Seng Kuan Indam diam menghela napas panjang, sambil menggeleng katanya. Hukum alam selalu akan menimpa mereka yang bersalah, sungguh tak nyana seorang kaisar dari suatu negeri harus menemui ajalnya dalam keadaan yang begini mengenaskan. Cenggak Heng sakit hatimu akhirnya terbalas juga. Dia telah mati ujar Cia Cenggak sedih. Tiba-tiba terdengar Liu Kui Hui merintih rupanya ia belum putus nyawa, dengan wajah dihiasi senyuman ia nampak mendengak lalu berbisik dengan air metu bercucuran. Cenggak, aku telah membalaskan sakit hatimu. Benar kau terlalu mencintai diriku, aku merasa menyesal terhadapmu. Liu Kui Hui menghembuskan napas panjang, katanya lagi, sekarang aku baru tahu arti sebenarnya dari cinta, cinta dapat. Menimbulkan keberanian bagi seseorang, dapat pula menghilangkan kejantanan seseorang, aku bisa melakukan suatu pekerjaan yang menggirangkan hatimu, sekalipun harus ditukar dengan kematian bagiku. Dengan suara mirip mengigau ia melanjutkan. Mungkin aku akan berangkat lebih dahulu daripadamu, aku akan mengakhiri perjalananku di dalam dunia ini, aku akan menantikan kedatanganmu di tempat yang jauh, di situ akanku bangun sebuah kebun bunga yang indah, seindah kebun bunga di istana negeri Thayli. Setelah kau menyusul diriku nanti, kita akan tinggal di tempat itu, selamanya tak akan keluar lagi, benar, akanku carikan pula. Beberapa orang dayang keraton untuk melayani dirimu, agar kau bisa merasakan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ditatapnya wajah Chia Chenggak dengan sorot mata penuh rasa cinta, lalu tambahnya. Sekarang aku tidak takut lagi dengan raut wajahmu, apa salahnya wajah yang bagus atau jelek? Yang kubutuhkan hanya hatimu, asal hatimu baik. Kau sangat baik. Tanda petik. Tiba-tiba Liu Wiwi tertegun sejenak seperti telah teringat akan suatu persoalan, ia tertawa sedih dan berkata kembali, Kau kenapa tidak memanggil namaku? Bukankah kau paling suka dengan namaku? Tanda petik. Ucapannya terputus dan napasnya mendadak memburu, sikap Chia Chenggak nampak sangat gelalisa hingga keringat dingin mengucur keluar hingga membasahi tubuhnya, ia tetap tak menjawab. Liu Wiwi semakin tertegun, dengan napas terengah-engah serunya. PAA, panggilah aku. Tapi ia putus asa, sebelum ia mendengar jawaban diri pihak lawan napasnya telah putus. Sesaat sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan wajahnya nampak terkilas beberapa buah pertanyaan yang mencurigakan hatinya, tapi pertanyaan itu selamanya tak akan terjawab, sebab ia telah mati. Memandang jenazah Liu Wiwi yang memujur di atas lantai, Chia Chenggak berkata dengan suara gemetar. Maafkan daku terpaksa aku harus berbuat demikian, kalau tidak maka seluruh penghuni Selat Seng Sikok bakal memusnah AAAI. Aku tahu bahwa perbuatanku menipu cinta kasihmu adalah suatu perbuatan yang salah. Tanda petik. Secara beruntun Toan Hangya serta Liu Wiwi telah meninggal dunia, kejadian ini membuat suasana dalam ruangan berubah jadi sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Lama sekali Seng Kuan In baru buka suara dan berkata, Saudara Chenggak, kau tak usah bersedih hati. Liu Wiwi bisa mati dalam keadaan tenang sudah merupakan suatu kejadian yang membahagiakan dirinya. Siapa yang bisa menghindari kematian cuma waktunya saja yang berbeda. Tanda petik. Ayah mendadak orang itu berseru. Seng Kuan In hampir saja berdiri kaku, ia tak percaya ucapan itu bisa muncul dari mulut Cia Chenggak. Dengan penuh kecurigaan ia berpaling keluar pintu kemudian berkata, Saudara Chenggak, kau, ayah, aku adalah Ching Ching. Mendadak Cia Chenggak putar badan dan menarik wajahnya, segera munculah raut wajah Seng Kuan Ching yang cantik. Seng Kuan In semakin melengak, ia berseru, Ching Jie, dari mana bisa kau? Tanda petik. Dengan air matah bercucuran Seng Kuan Ching menjawab, setelah jalan darahan anda tertotok oleh Toan Hang, ya, diam. Diam aku kerahkan tenaga untuk membebaskan pengaruh totokan tersebut. Untung Toan Hang ya agak ringan turun tangan terhadap diriku. Setelah jalan darahku bebas, tanpa sengaja di atas lantai aku telah menemukan sejilid kitab kecil yang jatuh dari saku Toan Hang ya, dalam kitab tersebut tercatat semua kisah kejadiannya dengan Cia Chenggak. Karena keadaan ayah amat berbahaya, aku segera membebaskan Tiam Cong Su L.O.O. dan ajak mereka berunding, tiba-tiba kami mendapat satu akal, dengan care ini aku hendak menakuti Toan Hang ya, maka segera ku cari sebuah topeng kulit. Bocah durhaka dan pratseng Kuan In dengan wajah berubah hebat, tahukah kau bahwa perbuatanmu itu sudah mencelakai dua lembar jiwa manusia hingga suara pun bisa kau tirukan sedemikian. Tepat, aku tidak habis mengerti sedari kapan kau pelajari begitu banyak kepandayan. Yang berbicara bukan aku, empek Tiong yanglah melayani tanya-jawab itu sambil bersembunyi di atap rumah, karena itulah aku tak berani meloncat turun ke bawah. Kemunculan aku yang mendadak rupanya sangat mengejutkan hati Toan Hang ya serta Liu Hui Hui hingga mereka sama sekali tidak mengetahui akan penyaruanku. Tanda petik. Diam-diam Seng Kuan In menghala nafas panjang, katan Fa kemudian. Kematian dari Toan Hang ya tak usah kita susalkan, yang patut dikasihani adalah Liu Hui Hui, kehidupannya selama ada di dunia amat payah dan penuh penderitaan, meskipun pikirannya terlalu picik tapi selama hidupnya amat jarang melakukan kejahatan, perbuatanmu yang telah membohongi dia tentu akan membuat sukmanya di alam baka jadi tak tenteram. Ananda tahu bahwa perbuatan ini amat bersalah terhadap Liu Hui Hui. Sahut Seng Kuan Ching sambil tundukan kepalanya. Aku tidak pantas menggunakan care seperti ini untuk membohongi cinta kasihnya, untuk menebus dosaku ini Ananda rela jadi anak angkatnya, akan kukubur jenazahnya secara layak dan menjaga pusaranya. Tanda petik, Seng Kuan In masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, pada saat itulah pempat kakek tua dari partai Tiam Cong telah melangkah masuk ke dalam ruangan, Tiong Yan langsung minta maaf kemudian ujarnya dengan gelisah. Seng Kuan Kok Chu, apakah Pek In Hui bisa mati? Seng Kuan In tidak menjawab, ia periksa nadisi anak muda itu lalu menghela nafas panjang, katanya kemudian setelah memandang jenazah dari Toan Hang Ya. Jarang sekali ada orang yang sanggup menerima pukulan penebus awan itu, dalam lukanya Pek In Hui harus menerima pula sebuah pukulan berat dari ilmu sakti itu. Sebenarnya ia bakal mati binasa, tapi menurut denyutan nadinya barusan aku rasa ia berada dalam keadaan normal, mungkin tiada persoalan atas dirinya. Tiam Cong Su L.O. sama-sama menghembuskan napas lega, kerutan dahi yang semula menghiasi wajah mereka kian lama kian bertambah tawar, ketegangan pun semakin mengendor. Ayah, tiba-tiba Seng Kuan Ching berseru, bagaimana caranya untuk memunahkan serbuk racun pasir bintang langit? Ted Adak Caroline kecuali menelan obat penawar khusus dari serbuk racun itu, jawab Seng Kuan In sambil geleng kepala. Seng Kuan Ching segera lari ke sisi mayat Toan Hangya dan menggeledah sakunya, tidak lama kemudian dari dalam saku kaisar itu ia temukan sebuah botol porselen serunya. Ayah, coba lihat apakah ini? Seng Kuan In menerimanya dan dicium sebentar, kemudian menjawab. Nak, inilah obat pemunah dari pasir bintang langit, ilmu silat yang kumiliki tak akan punah lagi. Ia merande sejenak, lalu sambungnya. Su L.O.O., tolong bimbinglah Pak In Hui masuk ke dalam kamarku, di situ aku memiliki beberapa macam obat mujarab yang bisa memulihkan kesehatannya dengan cepat. Bicara sampai di situ dari dalam botol porselen tadi diambilnya beberapa butir pil berwarna hijau dan segera ditelan, setelah bersemedi beberapa waktu hingga keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, sambil meloncat bangun ia berseru. Aku sudah sembuh. Seng Kuan Ching menghembuskan napas lega, katanya. Ayah, betulkah kau akan membangun kembali Partai Tiam Chong di dalam wilayah selatan? Tentu saja. Antara Partai Tiam Chong dengan Selat Seng Siko kita mempunyai hubungan yang sangat erat, bagaimanapun juga aku harus bantu mereka untuk membangun kembali Partai Tiam Chong yang telah musnah. Wah, kalau begitu nasib Selat Seng Siko kita jadi amat mengenaskan. Kenapa? Bangkitnya Partai Tiam Chong di wilayah selatan berarti punahnya Selat Seng Siko kita, julukan sebagai Partai Nomor Wahid di wilayah selatan pasti akan terjatuh ke tangan orang lain. Haaah, 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 kau betul-betul bocah dungu yang belum tahu keadaan, ayuh berangkat. Aku harus segera menyembuhkan luka yang diderita Pak Inhaui, bila terlambat mungkin ilmu silatnya bakal punah. Pagi yang cerah menyelimuti Bukit Tiam Chong yang megah, sinar matahari yang berwarna keemas-emasan memancar ke seluruh pelosok bukit tersebut. Berita tentang bangkitnya kembali Partai Tiam Cong di wilayah selatan akhirnya tersebar pula di seluruh dunia persilatan, walaupun pelbagai partai telah memperoleh surat undangan tapi tak seorang wakil pun yang hadir dalam perayaan tersebut, kejadian ini mencemaskan hati semua orang yang tergabung dalam Partai Tiam Cong. Murid Partai Tiam Cong yang telah menyembunyikan diri tak seorang pun yang hadir pula saat itu, sepanjang jalan gunung menuju ke kuil Seng Ching Kuan dipenuhi oleh jago-jago lihai selat Seng Siko yang pada waktu itu di bawah pimpinan Seng Kuan In telah menggabungkan diri dengan pihak Partai Tiam Cong. Atas permohonan dari Pek In Hui, akhirnya Seng Kuan In menjabat sebagai wakil ketua dari partai tersebut, sedang Tiam Cong Su Lo menjabat sebagai empat pelindung hukum, hanya Pek In Hui seorang yang tidak ikut menduduki jabatan berhubung persoalannya masih menumpuk. Tak aang suara genta bergema memenuhi angkasa membelah jalan gunung yang sunyi. Dengan wajah sedih Pek In Hui berdiri di sisi meja abu sucowanya, ia merasa kecewa bercampur kesal karena tak seorang wakil pun dari pelbagai perguruan yang diundang ikut hadir di dalam upacara besar ini. Tak usah dipikirkan lagi, kata Seng Kuan In dengan wajah serius. Kita tetap melangsungkan upacara ini tepat pada waktunya. Pek In Hui mengangguk. Bila partai yang mendapat undangan tidak hadir dalam upacara ini, itu berarti bahwa mereka tidak pandang sebelah mata pun terhadap Partai Tiam Cong kita, mulai hari ini mereka pun bukan sahabat dari Partai Tiam Cong. Setiap partai semuanya tahu sampai di manakah kesukarannya untuk mendirikan partai, tak ada suatu perguruan pun yang tidak mengalami kesulitan dikala membangun perguruannya. Apa yang mesti kita pikirkan tentang sedikit penghinaan ini kata Seng Kuan In sambil tertawa getir, aku percaya dengan mengandalkan wajahku ada beberapa perguruan pasti akan hadir dalam upacara ini. Aku rasa itu terlalu dipaksakan, yang kuharapkan adalah kehadiran mereka secara sukarlah. Haaah, 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 mungkin saja mereka tidak datang karena merasa malu sebab mereka pernah menderita kekalahan di tanganmu, tapi aku percaya jiwa mereka tak akan sesempit itu, lagi pula di kemudian hari mereka masih membutuhkan kita. Belum habis perkataan itu diucapkan, dari luar pintu terdengar suara teriakan keras berkumandang datang. Lui Peng dari Partai Kilat telah tiba. Buru-buru Pek In Hui munculkan diri untuk menyambut kehadiran orang itu, terlihat Lui Peng dengan wajah dihiasi senyuman muncul di depan pintu didampingi dua orang jago lihainya. Sikap serta tingkah laku orang ini wajah dan sedikit pun tidak memikirkan masalah yang telah lampau. Pek Saw Hiap, ini hari aku harus memberi selamat kepadamu terdengar Lui Peng berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Ah, haaah, haaah, mana, mana? Jawab Pek In Hui sambil tersenyum, siau tebisa mendapat kunjungan dari Lui Heng, hal ini sudah cukup membuat hatiku merasa amat berterima kasih. Dari luar kembali terdengar seorang anggota Partai Tiam Chong berseru lantang. Gulok dari Benteng Lengcian P.O. tiba, sengkong dari Selat Leng In Kok. Sesaat kemudian hampir separuh dari Partai Besar di wilayah selatan telah hadir di atas gunung Tiam Chong, semua tamu segera dipersilahkan masuk ke dalam ruang tengah. Selama ini tak seorang pun di antara para jago itu yang mengungkap kembali peristiwa bentrokan mereka dengan Pek In Hui bahkan menganggapnya tak pernah terjadi peristiwa semacam itu. Tentu saja hal ini disebabkan mereka memandang di atas wajah Seng Kuan In, sebagai seorang jago liha dalam dunia persilatan, meskipun terhadap orang ini mereka merasa mendongkol dan benci namun di luaran mereka bersikap ramah dan berkawan, karena mereka tahu memusuhi Seng Kuan In berarti mencari penyakit buat diri sendiri. Ta'aang 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 kembali terdengar suara genta di palunya ring, suasana di tengah ruangan segera berubah jadi amat hening. Diiringi nyanyian doa, dari kedua belah sisi ruangan muncullah 24 orang Ta'o Su dengan membawa obor besar, di belakang barisan Ta'o Su itu muncullah Seng Kuan In diiringi Tiam Cong Su Eloo dengan membawa sebuah hiyo loo. Setibanya di tengah ruangan, orang-orang itu berhenti dan menghadap ke meja sembah yang terdengar seorang menghardi keras. Pasang hiyo Dengan sikap yang amat hormat Seng Kuan In mempersembahkan hiyo loo ta di ke meja Abu Su Chow mereka kemudian jatuhkan diri berlutut dan menjalani penghormatan besar sebanyak tiga kali, ujarnya. Anak murid angkatan ke-34 Partai Tiam Cong Pei, Seng Kuan In untuk sementara waktu akan menjabat sebagai ketua, sejak kini Ta'o Su rela mengabdi dan menyumbang tenaga serta pikiran demi kejayaan Partai Tiam Cong. Haruslah diketahui meskipun Seng Kuan In bukan murid Tiam Cong, tapi ia menaruh budi yang besar terhadap partai tersebut. Sejak Tiam Cong Pei dimusnahkan secara diam-diam ia seringkali berunding dengan Tiam Cong Su Loo untuk melakukan pembalasan dendam, ia rela melepaskan perguruannya demi menuntut balas bagi kematian anak murid Partai Tiam Cong yang terbunuh. Oleh sebab itulah Tiam Cong Su Loo lebih penuju kalau Seng Kuan In untuk sementara waktu menjabat sebagai ketua partai. Walau begitu, kejadian ini segera mengemparkan seluruh hadirin yang mengikuti jalannya upacara tersebut, tak seorang pun di antara mereka yang tahu secara bagaimana Seng Kuan In menjabat sebagai ketua partai Tiam Cong. Dalam pada itu selesai Seng Kuan In berdoa, serem tetan suara kembali berkumandang di angkasa. Persembahkan Korban Empat orang murid partai menggotong seekor kambing putih berjalan masuk ke dalam ruangan setelah meletakkan binatang itu di depan meja abu Seng Kuan In segera cabut keluar pedang penghancur Seng Surya dari sarungnya, sekali tebas laksana kilat tujung pedang telah menembusi perut kambing korban tadi. Darah segera munkrat keempat penjuru dan cahaya pedang itu segera sirap kembali di balik sarung. Ta'ang. Untuk ketiga kalinya genta dibunyikan, pertanda ucapan pemukaan partai Tiam Cong telah mendekati akhir. Mendadak, dari pintu bawah bukit itu berkumandang datang suara bentakan keras. Empat orang neo-neo dari keraton keluarga Toan di negeri Tahili datang berkunjung. Mendengar seruan itu, semua hadirin dalam ruangan jadi tertegun, sebab menurut peraturan bulim pembalasan dendam macam apapun tidak diperkenankan dilakukan di saat orang lain sedang melakukan upacara hikmat, tapi sekarang pihak keluarga Toan dari negeri Tahili telah melanggar peraturan tersebut. Itu berarti bahwa pihak mereka telah bersumpah untuk membasmi partai Tiam Cong dari muka bumi. Air muka Seng Kuan In berubah hebat, katanya, In Hui, hadapi mereka. Pek In Hui tertawa dingin dan mengangguk, sahutnya, barang siapa berani bikin onar di bukit Tiam Cong pada hari. Ini, maka aku si jago pedang berdarah dingin Pek In Hui terpaksa akan gunakan selembar jiwaku sebagai taruhan untuk menghancurkan orang itu. Badannya laksana kilat meluncur keluar dari ruangan dan menuju ke kaki bukit, di situ ia jumpai empat orang wanita cantik berpakaian berkabung dengan air metu bercucuran berdiri angker di sana, keempat orang itu adalah para selir dari Toan Hang Ya. Ketika menjumpai kehadiran Pek In Hui di hadapan mereka, keempat orang perempuan itu segera maju selangkah ke depan. Ada urusan apa kalian berempat datang mengunjungi gunung Tiam Cong kami tanya Pek In Hui sambil menahan hawa gusarnya. Perempuan cantik yang berdiri di tengah menyahut sambil menyek air matu yang membasai pipinya. Tentu saja untuk menyampaikan ucapan selamat kami. Huuuh, sialan! Air muka perempuan itu segera berubah hebat. A-A-A-A sombong amat partai Tiam Cong kalian, baru saja meresmikan diri dalam dunia persilatan sikap kalian sudah begitu tak pandang sebelah metu terhadap orang bulim. Aku adalah Neo-Neo Kraton tengah Enciusim, untuk membalas dendam suamiku terpaksa kami datang berkunjung dengan mengenakan pakaian berkabung. Kalau begitu silahkan menunggu di kaki bukit sana, besok kita bicarakan lagi kata Pek In Hui sambil tertawa dingin. HMMM! HMMM, kau anggap urusan bisa beres dengan begitu gampang? Hanya dua tiga patah kata saja maka kami lantas bisa diusir pergi? Lalu apa yang kau kehendaki Hardik Pek In Hui dengan wajah berubah hebat? Aku hendak membalas dendam bagi kematian Seri Baginda, jawabin Ciyusim dengan suara penuh kebencian. HMMM! Toan Hang Ya Modar di tangan Liyu Kuihwi, kalau kalian mau balas dendam cari saja perempuan itu, kenapa mesti datangi bukit Tiam Cong kami? Enak benar ucapanmu, bentakin Ciyusim dengan gusar, siapa tidak tahu kalau Liyu Kuihwi adalah orang dari keluarga Toan kami. Cintanya terhadap Seri Baginda melebih cinta kami semua, mana mungkin ia celakai junjungannya? Sekarang ku cari adalah Pek In Hui, sebab dialah pembunuh sebenarnya dari Toan Hang Ya. HMMM! Aku tak ingin menyusahkan kalian, di saat upacara pembukaan partai Tiam Cong baru dilangsungkan, aku tak ingin menodai tanah suci sini dengan genangan darah, aku pun mengerti akan maksud hati kalian. Perempuan yang memakai pakaian berwarna putih itu mendadak mementak keras. Suamipun kami sudah tak punya, apa artinya tetap hidup di kolong langit? Lebih baik kau menyingkir saja, ini hari bila kami tak berhasil membunuh Pek In Hui, aku bersumpah tak akan pulang. Sambil melancarkan sebuah serangan ke depan, bentaknya, minggir. Dengan gesit si anak muda itu bergeser ke samping, serunya marah. Kalau kalian pengen mati, aku jago pedang berdarah dingin pasti akan penuhi keinginan kalian itu. Kau! Rupanya keempat orang perempuan itu tak pernah menyangka kalau jago pedang berdarah dingin yang tersohor akan kelihayannya di wilayah selatan bukan lain adalah pemuda tampan di hadapan mereka. Seketika keempat orang itu mundur dua langkah ke belakang, dengan pandangan gusar mereka menatap wajah pemuda itu tanpa bertedip. Sesaat kemudian In Ciu Sim cabut keluar pedangnya dan berseru. Adik-adikku sekalian mari kita turun tangan, dialah yang sedang kita cari. Empat bilah pedang segera bergeletar di angkasa bagaikan sambaran kilat, sebagai selir kesayangan Toan Hang, ya ilmu silat yang mereka miliki amat lihai, begitu pedang dicabut dengan tangkas keempat orang itu segera mengurung musuhnya rapat-rapat. Pek In Hoi gerakan badannya melancarkan sebuah pukulan ke depan, katanya. Sikap kalian begitu kurang ajar dan tak tahu diri, jangan salahkan kalau aku akan usir kalian turun gunung. Baru saja Pek In Hoi hendak turun tangan, mendadak dari tengah udara berkumandang datang suara dengusan berat, sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam kalangan dengan cepatnya. Haaah, 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 haaah. In Hoi seru orang itu, serahkan saja keempat nenek busuk itu kepada aku si ular asap tua. Oh yang gong sambil menghisap huncuenya dalam-dalam melirik sekejap ke arah empat perempuan itu katanya lagi. Perempuan sialan dari mana yang berani mengacau disini? Wah, ah, kebetulan sekali, memangnya aku si ular asap tua sedang merasa gatal tangan tak sangka kalian datang menghantar diri. Haaemememayoh, siapa duluan yang hendak maju? Mendadak air muka In Ciusim berubah hebat, serunya tertahan. Titik 2 Haaah, haaah, kau. Agaknya Oh yang gong sendiri pun menjadi tertegun setelah menatap wajah perempuan itu, dengan wajah terharu ia tudin In Ciusim sambil menegur. Bukankah kau si in? Sekujur badan In Ciusim gemetar keras, biji matanya yang hitam bulat memancarkan cahaya yang sukari mengerti oleh orang lain, bibirnya berubah jadi pucat, sambil mundur dua langkah ke belakang serunya. Kau, kau adalah Engkoh Ouyang. Oh oh, adik Ciusim, adik Ciusim, ia tarik napas panjang-panjang. Bukankah kau telah lenyap tak berbekas? Kenapa bisa berada di sini? Engkoh Ouyang, kau masih ingat dengan diriku. Haaai, mana bisa aku lupakan dirimu sahut Ouyang gong sambil menghela napas, apakah kau sudah lupa ketika kita berdua duduk di kebun tembah kau? Kau petikan daun tembah kau terbaik bagiku lalu memanggangnya di atas api unggun, kemudian masukkan ke dalam mangkok Hun Chue aku. Waktu itu aku belum punya kantong Hun Chue, setiap hari aku tentu mencuri Hun Chue ayahku untuk mengisap. Bagus betul daya ingatmu, ujarin Ciusim dengan badan gemetar keras. Aku sendiri pun sudah lupakan kejadian itu, ternyata kau masih ingat dengan begitu jelas, aku ingat waktu itu kau lebih besar 4 tahun dariku. Betul. Haaai, 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 aku masih ingat, ketika celanamu terlepas tempo dulu, di atas pantatmu terdapat sebuah tahilalat warna merah, ayahku pernah bilang kau punya hoki yang mineng besar di kemudian hari, dan mungkin punya rejeki untuk jadi selir kaisar. Walaupun usia In Chue Sim sudah mendekat setengah abad, namun ketika didengarnya Ouyang Gong secara terang-terangan menceritakan perbuatannya membuka celana ketika masih kecil dulu, tak urun merah jengah juga seluruh wajahnya, sambil tersipu menunduk serunya. Keadaanmu masih juga seperti dulu. Ouyang Gong adalah seorang kakek yang periang, ia tak pernah mengindahkan tata susila ataupun aturan, setelah terjerumus di dalam kenangan lama ia tak ambil peduli apakah di situ ada orang lain atau tidak, apalagi terhadap ucapan dari In Chue Sim barusan, lebih tak diperhatikan lagi, terdengar ia kembali bergumam. Aku masih ingat ketika masih kecil kau seringkali berkata bahwa kau ingin kawin dengan aku tapi ayahmu tidak pandang sebelah metu, terhadap kami yang kerjanya hanya bertani, ketika ayahku menggoda kita ternyata kau menangis dan berkata bahwa selama hidup kau akan menantikan diriku, A.A.A.I., waktu itu kita memang masih terlalu kecil, kita hanya tahu main bersama, tapi tak tahu suka dukanya manusia hidup di dunia. Ia melirik sekejap ke arah In Chue Sim dengan pandangan penuh rasa cinta, kemudian sambungnya lagi. Aku masih-masih ingat ketika suatu hari diambi yang kau berkata kepadaku dengan suara setengah berbisik, Engkohowiang, setelah kita dewasa nanti kau jangan kawin gadis lain yaah ketika. Itu aku merasa amat senang bermain dengan dirimu, maka aku lantas menjawab tentu saja, aku hanya akan mengawini adik Chue Sim. Kenangan ini terbayang dalam benaku setiap kali suasana sedang tenang dan hening, aku selalu terbayang kembali kenangan manis dikala kita masih kecil. In Chue Sim merasa amat terharu, katanya dengan suara gemetar. Titik 2. Tapi menanti kita telah dewasa semua, malahan hubungan kita terasa lebih asing. Tidak jadi soal, suatu hari secara diam-diam aku merangkuk ke jendela kamar tidurmu, aku ingin panggil kau untuk keluar bermain, tapi aku tahu secara diam-diam kau sedang menangis, dengan sedih kakek konyol itu menghela nafas, siapa tahu keesokan harinya kau dikabarkan lenyap tak berbekas, ayahmu bersikeras menuduh akulah yang telah menyembunyikan dirimu, memaksa aku secara diam-diam harus minggat dari rumah. Aku tahu malam itu ayah menghajar dirimu habis-habisan, ujarin Ciusim sambil menangis terisak, dalam sedihnya diam-diam aku minggat dari rumah dan menanti dirimu dalam ruang kuil di ujung dusun, di situ kita sering bermain maka aku pikir kau tentu ke situ, siapa tahu sampai malam kedua kau belum juga datang, dalam lapar dongkolnya aku tak berani pulang ke rumah, seorang diri bersembunyi dalam kuil sambil menangis terseduh, akhirnya Toan Hangya lewat di situ, ia bawa aku pulang ke negeri Thayli, menanti aku sudah dewasa maka aku lantas dikawini sebagai Neo-Nio Istana Tengah. Walaupun kejadian itu hanya serupa kenangan masa silam, tapi diucapkan oleh dua orang tua yang telah lanjut usia hal ini cukup mengdutarkan hati semua orang, tiga orang perempuan yang lain segera jadi murung dan ikut sedih oleh kejadian tersebut. Terdengar yang Ciusim menghela nafas panjang, lalu berkata kembali, walaupun aku sudah menikah dengan Toan Hangya tapi hatiku sama sekali tidak mencintai dirinya. Pengalaman yang menimpa kami beberapa orang sama mengenaskannya, kini tak ada orang yang bisa kami tumpang lagi, dalam sedihnya menggunakan kesempatan dikala dalam istana sedang dilangsungkannya rapat, diam-diam kami ngeloyor datang kemari. Toan Hangya benar-benar bukan mati di tangan kami, seru o yang gong sambil gelengkan kepalanya. A-a-a-ai, tapi orang dari keluarga Toan bersikeras menuduh Pek In Hoi lah yang telah melakukan pembunuhan ini, sebab tenaga dalam yang dimiliki Liu Kui Hui masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan kepandaian silat dari Toan Hangya, bila Liu Kui Hui ingin membinasakan dirinya hal ini merupakan suatu kejadian yang tak mungkin terjadi. O yang gong menghela nafas panjang. Adik Chiyo Sim, lebih baik pulanglah dulu ke rumah, di kemudian hari aku pasti datang menemui dirimu untuk menerangkan persoalan ini. Baiklah, kami akan berlalu lebih dulu. Sebelum perempuan-perempuan itu sempat berlalu, mendadak dari arah belakang kembali terdengar seseorang berseru keras. Toan Hang ing tiba. Ah-ah-ah-ah, adiknya Toan Hang ya telah datang, seru in Chiyo Sim dengan badan gemetar keras. Mendengar ucapan itu, jago pedang berdarah dingin Pek In Hui segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah-ah, 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 kalau ini hari dia berani bikin keonaran di sini, terpaksa aku harus turun tangan keji terhadap dirinya. Jauh di kaki bukit muncullah serombongan pria berbaju hitam yang mengiringi seorang pria berusia pertengahan yang memakai. Pakaian perlente, air muka pria itu dingin dan sinis, napsa membunuh menghiasi wajahnya sedang sorot mata memancarkan cahaya tajam. Siapa yang datang Pek In Hui segera menegur sambil tertawa dingin. Aku datang untuk mencari jago pedang berdarah dingin, akulah orangnya. Toan Hang In tertawa seram. Manusia si Pek serahkan kembali jiwa kakakku, dia adalah seorang kaisar dari suatu wilayah tapi sungguh tak nyana kau berani turun tangan keji untuk membinasakan dirinya. Sekarang kami dari keluarga Toan bersumpah akan menghancur lumatkan tubuhmu. Para jago yang ikut datang saat ini kebanyakan merupakan panglima-panglima yang masih setia terhadap keluarga Toan, melihat sikap Pek In Hui yang jumawa mereka jadi gusar dan sama-sama meluruk ke depan. Bajingan cucu monyet, kalian berani maju ke depan Hardik Ouyanggong dengan suara keras. Bentakan ini keras bagaikan guntur yang membelah bumi, seluruh permukaan segera bergetar keras bagaikan ketimpa gempa bumi. Diam-diam Toan Hangin tercekat juga ketika dilihatnya dari balik batu muncul seorang manusia raksasa, segera tegurnya sambil tertawa dingin. Siapa kau? Sebut dulu nama. Anak kura-kura dengarkan baik-baik, Yayamu Shio yang bernama Gong dengan julukan Si Huncu Egedesi Ular Asap Tua. Dengan sebuah lengan aku pernah membunuh sembilan ekor kebau, sepuluh ekor harimau dan delapan ekor kumbang, kalau kamu semua anak kura-kura cucu monyet berani maju ke depan akan ku persilahkan dia untuk menikmati dahulu sebuah kempelangan Huncu Eku. Toan Hangin mendengus dingin. HMMM. Ular asap tua hagede mahluk macam apakah itu, Ouyanggong tidak menggubris sindiran orang, dengan sikap yang angker bagaikan malaikat ia tetap berdiri tegak di atas batu. Cadas. Toan Hangin mengerutkan dahinya, diam-diam ia tertawa dingin, kepada seorang pria kurus kering beralis tebal dan berjenggot lebat yang berada di sisinya ia segera bertanya. Suya, siapakah orang itu? Kakek kurus kering berjenggot hitam itu adalah kunsu dari keluarga Toan, meskipun dahulu ia lama sekali berkelana dalam dunia persilatan namun orang ini tidak kenal juga siapakah Ouyanggong. Mendapat pertanyaan itu ia jadi gelagapan. Aku, aku sendiri pun tidak tahu. Mendengar ucapan itu Ouyanggong segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 anak kura-kura kau tidak tahu siapakah aku si ular asap tua tapi aku tahu kasih anjing kuncu menerobos keluar dari lubang yang mana. Kau kira sesudah ganti kulit tukar otot lantas tak ada orang yang bisa kenali dirimu lagi? Haa, haaah, 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 daulu ibumu telah nyeleweng dengan pria lain hingga akhirnya lahir dirimu, tapi kau tetap menggunakan si ibumu, tiap hari tiada pekerjaan yang tetap, kerjanya melulu judi, main pelacur dan mabuk-mabukan, semua orang bilang anak jadah selamanya memang tak ada anak yang genah. Suatu harika untuk main judi dan kalah hingga ibumu pun kau jualkan kepada orang lain, karena tak bisa hidup lebih lanjut di desa maka kau melarikan diri. Haaah, 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 siapanya nah sekarang kau telah menjabat sebagai kunsu anjing. Mimpi pun kakek berjenggot hitam itu tak pernah menyangka kalau ia bakal berjumpa dengan orang semacam ini hingga kejelekan keluarganya pun dibeberkan keluar. Dari malunya ia jadi gusar, bentaknya. Tutup mulut, kalau kau berani bicara tak genah lagi jangan salahkan kalau aku tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu. Oh yang gong tertawa dingin. Huuh, lagakmu semakin taun semakin gede, sesungguhnya menyebalkan. Rupanya kakek tua ini mengetahui amat jelas seluk-beluk keluarga Lau Seng Hon ini, badannya dengan cepat meloncat ke depan menghampiri kuncu itu, bentaknya lagi. Lau Seng Hon, cepat enyah dari sini. Sebetulnya siapakah kau tanya Lau Seng Hon tertegun? Oh yang gong tidak menjawab, Hun Chuei gedenya langsung disodok ke depan menghajar dada kakek itu, serangan ini di luar dugaan orang Shilau itu, dengan ketakutan buru-buru dia mengigus ke belakang. Toan Hang Inja dinaik pitam ketika dilihatnya kunsu dari negeri tailinya ini dihajar orang sampai kalang kabut, sambil tertawa seram serunya. Lebih baik kau beristirahat dulu. Sambil berseru jari tangannya segera dikebaskan ke muka melancarkan satu serangan dengan menggunakan ilmu Ho Ye Yan Chi yang telah lama punah dari dunia persilatan. Kahaya merah membara yang menyilaukan mata memancar keluar dari ujung jari, serem tetan gelombang hawa panas yang amat menyengat badan seketika meluncur ke arah tubuh Oh yang gong. Kriyut. Si ular asap tua merasakan tubuhnya jadi amat sakit, dadanya bagaikan dipukul dengan sebuah tongkat yang panas. Membara membuat ia menjerit kesakitan. Aduh, anak monyet, kau menggunakan ilmu silat apa jeritnya keras-keras. To An Hang In sendiri pun merasa agak tercengang ketika dilihatnya pihak lawan yang terkena serangan ilmu jari Ho Ye Yan Chi sama sekali tidak cedera ataupun terluka, ia terkejut dan segera mendengus. Pentang matamu lebar-lebar, inilah ilmu Ho Ye Yan Chi yang lihai. Ho Ye Yan Chi ulang Oh yang gong dengan matuh, terbelalak, satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, Apakah ilmu Ho Ye Yan Kim Chi yang dimiliki Elo Oh yang dari wilayah Si'i?